Sebuah video turis wanita yang berdiri di samping pantai menjadi viral di Facebook. Dalam video tersebut memperlihatkan seorang turis wanita yang berdiri di bibir pantai di Nusa Lembongan, Bali. Wanita bergaun merah muda itu terlihat memancarkan senyum saat akan difoto oleh rekannya. Ia juga tampak bergaya seakan merentangkan tangannya. Tak lama, ombak besar menyambar dirinya yang membelakangi pantai. Si wanita itu langsung tersahut ombak besar dan tampak hilang. Sementara di video unggahan lainnya, si turis wanita tersebut ternyata masih terselamatkan. Namun, ia memiliki beberapa luka di tangan dan lengannya. Baju yang ia pakai juga tampak sobek sebagian. Rekannya tampak menolong dengan menyiramkan air bersih ke lukanya. Wanita muda itu juga terlihat kaget dengan apa yang baru saja dialaminya. Di video lain, tingginya ombak pantai di Bali itu juga terlihat menyapu banyak orang. Para wisatawan ramai mengabadikan momen mereka di pinggir pantai. Namun, nahas beberapa di antara mereka justru tergulung ombak besar. Ombak besar di sekitar Nusa Lembongan juga terjadi di daerah Pelabuhan Tribuana, Kelunggu. Karena tingginya ombak yang mencapai 4 meter, sejumlah kapal tidak berani melayani penyeberangan menuju Nusa Penida. Ombak pantai saat ini membesar dan tidak memungkinkan untuk menaikan ataupun menurunkan penumpang. Pujar petugas Syah Bandar Nusa Penida wilayah Kosamba, Nengah Wirnata, Jumat, 15 Maret 2019. Pujar petugas Syah Bandar Nusa Penida wilayah Kosamba, Nengah Wirnata, Jumat, 15 Maret 2019. Terima kasih telah menonton!